Muhammad Leslar Alfati Bilar, putra Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini semakin aktif tampil stilis sehingga terlihat semakin ganten dan langsung membuat keluarga bangga. Kelihayan Muhammad Leslar Alfati Bilar langsung mengundang decak kagum dari berbagai kalangan, termasuk juga Lesti Kejora dan Rizky Bilar bersama keluarga besarnya. Anak yang memiliki paras tampan dan mengemaskan itu, selalu tampil aktif dan mengesankan setiap melihatnya. Maka tidak sedikit dari semua teman-teman Lesti Kejora dan Rizky Bilar selalu memberikan sanjungan kepada BBL. Bahkan sekarang kepintaran BBL selalu menjadi pemberitaan hangat di berbagai media. Dan hal itu membuat Lesti Kejora dan Rizky Bilar selalu bersyukur atas kelebihan yang diberikan Tuhan kepada sang putra tercinta. Selain itu, Muhammad Leslar Alfati Bilar alias BBL seolah tak pernah berhenti menjadi sorotan kamera. Bukan hanya karena kedua orang tuanya yang hidup sebagai publik figur, namun juga karena pesona dan gemasnya BBL yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Putra Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu terlihat semakin tampan dan mengemaskan saat berpose di depan kamera. Seolah anti-mati gaya, dan selalu tampil stylish seperti sang ayah. Hal itu terlihat ketika BBL ikut kedua orang tuanya berpose di depan rumah dengan gaya yang begitu mengemaskan. Bahkan anak yang akan menginjak umur hampir dua tahun itu semakin mengemaskan. BBL nampak sedang bermain dengan papanya, Rizky Bilar. Nampak BBL tertawa bahagia setelah menyeramkan air ke arah papanya, Rizky Bilar. Sebagai papa muda, Rizky Bilar pun nampak sering menghabiskan waktu bersama BBL. Lesti Kejora pun sangat mensyukuri hal ini, karena sang suami mau terjun langsung menemani BBL dalam tumbuh kembangnya. Apalagi dalam waktu dekat ini, pasangan penyanyi dangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar bersama BBL akan tampil di TV. Kedua orang tua Muhammad Leslar Al-Fati Bilar atau Yan Akrab Isapa BBL tercatat jadi nominasi Infotainment Award 2023 di SCTV. Lesti Kejora dan Rizky Bilar masuk dalam beberapa kategori. Pertama, Lesti Kejora dan Rizky Bilar masuk nominasi kategori Best Couple. Kedua, Lesti Kejora masuk nominasi kategori Gorgeous Mom. Sementara, Rizky Bilar juga masuk nominasi kategori Gorgeous Dad. Tak hanya itu, BBL juga masuk nominasi kategori Gorgeous Baby. Terakhir, Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga tercatat sebagai nominasi Most Sporty Celebrity. Semua itu akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi SCTV pada tanggal 26 September tahun 2023 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dikutip dari Banjarmasin Post, tanggal 21 September tahun 2023. Lesti Kejora diisukan ingin anak perempuan, usai saat ini tengah memiliki anak laki-laki dengan sang suami, Rizky Bilar. Ketika ditemui awap media usai bermain futsal, Rizky Bilar mulanya bungkam dan tak menjawab peranyaan warganet soal rencana anak kedua mereka. Wartawan bertanya perihal keinginan Lesti Kejora yang disebut-sebut ingin anak perempuan. Hingga akhirnya, Rizky Bilar hanya menjawab singkat untuk meminta doa atas pertanyaan tersebut. Doain aja, doain aja ya, kata Rizky Bilar singkat ketika Lesti Kejora membonceng di sepeda motornya. Rizky Bilar pun tersenyum dan pergi meninggalkan lokasi bersama Lesti Kejora dengan mengendarai sepeda motor. Di sisi lain, Lesti Kejora hanya diam dan tersenyum saja tanpa angkat bicara maupun klarifikasi soal keinginannya memiliki anak perempuan. Unggahan itu seketika dibanjiri beragam tanggapan di kolom komentar. Kebanyakan warganet ikut mendoakan Lesti Kejora dan Rizky Bilar supaya mendapatkan ngomongan seperti yang diinginkan, dikutip dari Yursai, tanggal 21 September tahun 2023. Artis sekaligus aktor Rizky Bilar membeli mobil Ford Mustang Shell di GT500 1967 dengan tampilan sporty dan mewah. Mobil mustelkar produksi Amerika ini merupakan mobil ikonik dari film Fast and Furious Tokyo Drift dan Gone in 60 Seconds. Diketahui Ford Mustang Shelby GT500 1967 merupakan model pertama dari jajaran seri Shelby GT500. Mobil Ford Mustang Shelby GT500 menawarkan performa mesin yang tidak main-main. Mobil ini memiliki torsi 831 nm dengan...